War atau teamfight adalah salah satu faktor terbesar yang bakalan menentukan menang atau kalahnya sebuah tim dalam pertandingan Nah dengan memenangkan teamfight, kalian bakalan lebih mudah untuk mendapatkan objektif-objektif penting dalam game Kayak retartle, janggelawan, dan juga lore dan lain sebagainya Kalau kalian yang mau lebih sering menang teamfight, maka ini adalah rahasia yang bakalan bikin kalian bisa menang teamfight Nah apa sih kunci untuk bisa menang teamfight? Nah jadi salah satu kunci tim kalian bisa menang saat war atau teamfight, ini adalah hero initiator Bisa dibilang ini adalah yang paling besar perannya pas lagi war untuk bisa menangin team kalian Kira-kira kenapa sih hero initiator ini bisa menentukan menang atau kalahnya teamfight? Dan sebenarnya apa itu initiator? Nah jadi initiator ini adalah hero yang punya keahlian buat open war atau buka war ya istilah yang sering kita denger Dan gak sembarangan hero punya spesifikasi khusus untuk bisa jadi tim sukses saat war Biasanya hero-hero initiator ini mereka punya skill yang bisa melakukan lock ke satu target Atau juga punya crowd control area yang bisa mengenai banyak lawan sekaligus Nah kalau di team kalian gak ada tipe hero ini, maka siap-siap aja bakalan kesusahan untuk menangin war Karena kalau gak ada hero tipe ini di team kalian, maka temen kalian gak bisa melakukan follow up terutama damage dealer kalian ya Jadi mereka terutama damage dealer kalian ya, kayak marksman, mage atau juga assassin Jadi mereka bakalan terlalu beresiko karena harus mau gak mau langsung masuk ke pertahanan lawan Dan gampang terkena ciduk karena gak ada hero initiator yang mulai open war tadi Dengan adanya hero initiator untuk open war ini biasanya juga bisa dipakai untuk mancing skill lawan Supaya mereka langsung ngeluarin skillnya untuk langsung habisi hero yang open war ini Biasanya karena mereka jadi tumbal dan maju duluan, maka bakalan bikin item defense buat memperkuat status pertahanan mereka Ya kayak radian armor atau juga anti-quires untuk nahan damage dari mage dan juga hero-hero psikal mereka Supaya temen satu tim kalian punya lebih banyak waktu buat follow up dan juga meratakan lawan Nah biasanya initiator juga punya beberapa teknik untuk bisa melakukan open war Yang pertama bisa dengan langsung ngelock atau ngunci target utama lawan Biasanya kayak assassin, marksman, ataupun juga mage Ya damage dealer mereka lah intinya ya Ini bertujuan untuk menghilangkan penghasil damage utama dari lawan Supaya tim kalian bakalan lebih mudah untuk menang war saat lawan gak ada damage Terus yang kedua bisa juga dengan serangan area yang cenderung bisa nangkep banyak lawan sekaligus dalam sekali inisiasi serangan Biasanya sih ini bakalan lebih efektif dan lebih cepat untuk meratakan lawan sekaligus ya Dengan catatan dilakukan di momen yang bagus dan gak asal maju Tapi taunya gak ada backup Yang ada kalian jadi bully oleh lawan ya Nah beberapa contoh hero initiator single target itu kayak Jowhead dengan skill ultimate dan juga lemparannya Terus ada Sylvana dengan skill ultimate nya Franco dengan rantai tarikannya atau juga Chow dengan tendangan mautnya Nah kalau hero critical area sih ini lebih banyak kayak Atlas, Kufra, Tigreal, Pakuito, Ruby dan sejenisnya Yang hero-hero ini bakalan lebih mudah untuk mengenai banyak lawan sekaligus Dan juga mempermudah teman satu tim kalian untuk war Nah itulah tadi kunci rahasia supaya kalian selalu bisa menangin war Jadi mulai sekarang pastiin kalian punya hero-hero tipe initiator yang udah kita sebutin ciri-cirinya tadi di tim kalian Supaya hero-hero ini bisa diandalkan untuk mempermudah kemenangan tim kalian saat war Dan langsung main objektif Mudah-mudahan bisa jadi referensi ya Makasih yang udah nonton Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton